berkolaborasi bahasa orang sekarang berkolaborasi untuk apa untuk kemampuan Islam jadi tidak hanya sekedar muslim berkolaborasi bekerja sama dalam amal mahrum yang kita sebut dakwah jadi tidak cukup hanya sekedar bahasa Islam bahkan dalam surat Rukman Allah SWT ketika menyisihati anaknya kalau anak ini sudah orang tua atau anak-anak kalau bahasa anak anak-anak apa kata Allah SWT dalam surat Rukman ya bunayyah wahai anak yang tercinta ya bunayyah akimis sholat dirikan sholat ini Islam dan hukum Islam perhatikan ayat berikutnya sambungan ayat berikutnya akimis sholatah wa'amur bil ma'ruf wanha'anil mungkan wasdir sebab kata Allah SWT mengabadikan kembali kata-kata Rukman kepada anaknya wahai anakku tercinta dirikanlah sholat dan lakukan amal ma'ruf nahimungkan anak-anak sudah disuruh amal ma'ruf nahimungkan bagaimana kita yang sudah dewasa yang sudah apa namanya berkeluar dan seterusnya anak-anak sudah disuruh amal ma'ruf nahimungkan kenapa jemaah sekali terahmat di Allah karena agama ini agama Islam itu adalah agama yang aktif bukan agama pasif agama ini agama Islam ini adalah agama aktif bukan agama pasif dia adalah agama dakwah bukan sekedar agama ritual kalau agama lainnya bertapa sampai meninggal tinggal di goa tinggal di agama Islam tidak begitu bapak-ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-jumwa surat al-jumwa jemaah komunitas kelompok terorganisir namanya jemaah sesuatu kelompok yang terorganisir harus terorganisir apa kata Allah subhanahu wa ta'ala wa izah kudiyatis sholah fantashiru fil ardi wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala kalau sudah melakukan sholah jangan diam di masjid fantashiru fil ardi bertepayanan di atas bumi cari riski kuasa ekonomi dunia ini kuasa ekonomi Indonesia begitu agama ini agama ini agama pergerakan agama ini bukan agama berdiam di satu tempat bertampak nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam kita kembali kepada nabi Muhammad manhaj kita begitu lihat kehidupan nabi Muhammad nabi Muhammad kira-kira tinggal di masjid terus tinggal di rumah terus berapa kali nabi Muhammad berperan aktivis aktivitas Islam gerakan Islam yang paling dasar itu peran nabi 83 kali peran kalau usianya masa dakwanya 23 tahun berarti hampir dia melang peran kita berapa kali peran jadi agama ini bapak ibu sekalian agama kontribusi agama pergerakan agama aktif bukan agama pasif ini banyak yang salah paham bapak ibu saya cukup surat sudah Islam sudah sudah Islam bapak ibu sekalian ada seorang Syekh ulama besar dari Lidia nama Syekh